Bagi setiap muslimah, nah termasuk juga di kalangan selebriti nih Banyak sekali selebriti yang mulai berhijab Tapi ternyata tidak hanya sekedar berhijab Harus ada proses yang cukup panjang di dalamnya Mulai dari menyesuaikan, memilihnya dan pemaknaan yang paling jelas dalam hati Nah ini ada beberapa selebriti yang berencana untuk berhijab Kira-kira siapa saja, langsung saja kita lihat ini dia liputannya untuk Anda Ada yang berbeda dari penampilan Dewi Gita Ya, istri dari Arman Maulana ini semakin terlihat cantik dengan kerudung yang menutupi kepalanya Rupanya Dewi mengaku bila dirinya kini mulai belajar tahap demi tahap untuk menggunakan hijab Bahkan perubahan penampilannya ini mendapat dukungan penuh dari Arman Yang memang sejak lama menginginkan sang istri menggunakan hijab Disuruh, disuruh Saya belum, maaf, saya belum berhijab Maaf, istri saya dulu aja yang berhijab Saya juga belum, belum berhijab Masih belajar, biar gak kaget lah Jadi pada nanti tutup buka Jadi saya sedikit-sedikit dulu lah Mulai dipergaulan dulu Tapi dikerjaan belum bisa Karena yang minta pakai sanggulan masih ngantri Sampai 20 tahun kebelakang, saya bingung Hahaha, sombong Jadi dipergaulan aja dulu Kalau keluar rumah, mulai sebelum naik panggung Saya udah mulai, belum hijab, tutupan aja dulu Sedikit-sedikit Oh iya, saya sih seneng banget Tapi ya, saya juga respect sama Dewi Bahwa dia pengen belajar dulu, pap, dan sebagainya Yang jelas kan, kita kan Apalagi sih yang kita cari ya Umur bertambah kan, kita pengen Setiap umur yang bertambah tuh Insya Allah tahun depan gue ada Perbaikan apa sedikit aja apa gitu ya Ya insya Allah semuanya Menuju ke kebaikan itu aja lah Tak hanya mendapat dukungan dari sang suami tercinta Perubahan penampilannya ini juga disambut baik oleh sang anak Naja Dewi Maulana dan juga para sahabat Terlebih Dewi mengaku Bila sebagian besar para sahabat dekatnya memang sudah menggunakan hijab sejak lama Anak, anak terserah saya Karena itu pribadi mama, itu hak mama, itu kebahagiaan hidup mama Jadi gak ada seseorang yang harus memaksa Dia bilang gitu Anak saya sih dewasa banget Tapi justru karena anak saya dewasa dan bisa seperti itu saya jadi mikir gitu ya Tapi alhamdulillahnya memang saya gak suka berpakaian seksi sih ya Sehari-harinya ataupun saya di panggung juga saya tidak Bukan gak suka kayak gak pantas aja gitu Untuk berpakaian seksi ya ya udahlah gitu Kenapa juga Alhamdulillah sih gak ada ya Semuanya juga mendukung Tapi gak ada yang maksa Alhamdulillah walaupun sahabat-sahabat saya Lingkungan saya tuh semuanya udah hijab Sahabat-sahabat saya dari dulu kita bersembilan semuanya udah hijab Kecuali saya Enggak teman-teman yang sama ada geng saya Tapi dari ke-9, dari ke-8 perempuan yang udah hijab itu Enggak ada satupun yang memaksa saya untuk berhijab gitu kan Biasanya kan Ayo dong, ayo dong gitu Kapan atuh kamu nah Alhamdulillah teman-teman dekat saya tuh gak ada yang Walaupun cuma nyindir-nyindir dikit Ayo dong kapan sih kamu Alhamdulillah gak ada gitu kan Itu yang bikin saya bahagia dan nyaman berada di tengah-tengah mereka Jadi mereka sangat ngerti saya Mereka tahu banget pribadi saya Jadi buat mereka tidak memaksakan Karena mereka udah tahu banget Saya tuh seperti apa Bukan hanya Dewi Gita saja yang tengah belajar memakai hijab Belum lama ini ada artis cantik Cik Meriska Yang juga mengaku tengah siap menutup seluruh auratnya Dengan menggunakan hijab Terlebih wanita kelahiran 23 tahun yang lalu ini mengaku Memang sudah terbiasa memakai hijab Bila kembali ke kampung halamannya di Aceh Pakai jawab gitu Pakai jawab gitu Insya Allah sih kita kan akunya umat muslim Itu kewajiban sebagai wanita muslim ya harus berhijab Dan insya Allah ketika nanti mungkin aku sudah siap Aku yakin aku akan berhijab Pasti aku juga ingin kok Enggak, 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 enggak ketakutan Enggak lah gitu Apalagi nanti sudah menikah Pastinya kita izin dulu sama suami kita Orang tua, orang tua sih membebaskan aku Memang sebenarnya akunya sih dari dulu sempat ngomong gitu Terus mama bilang kalau udah pakai sekali jangan pernah buku Salah satu artis yang juga mulai tergetar hatinya untuk bisa mengenakan hijab Adalah Usi Suistiawati Sejak kembali dari Tanah Suci Usi tampil cantik dengan hijab yang menutupi kepalanya Namun kala itu wanita 36 tahun ini Ingin mendapat persetujuan dari sang suami Andika Pratama Untuk bisa memakai hijab Kita tanya yang di sebelah aja gimana? Kemarin sempat nanya sama saya Tiba-tiba nanya sama saya di hotel Kamu kira-kira pengen aku pakai jilbab kapan? Wah Ini pertanyaan yang cukup mengagetkan sebenarnya Cuman saya berusaha tenang aja Ya sebenarnya kalau Saya mau dia pakai jilbab hari ini Mungkin dia akan lakuin gitu Cuman saya yang lebih terpenting adalah hatinya Usi duluan sih gitu Memang kalau misalkan hatinya Usi sudah sangat siap Untuk mencoba berjilbab silahkan gitu Justru itu menjadi sebuah pahala buat saya juga ketika Istri berhasil menutup auratnya gitu Kalau posisi gimana suami aja? Nah Cantik Cantik Jauh lebih cantik malah Semua wanita kalau pakai hijab atau jilbab Itu semuanya akan terlihat lebih cantik Pasti Sebagai seorang muslimah memutuskan untuk berhijab Terkadang memang menimbulkan dilema Keputusan untuk menutup seluruh aurat dengan berhijab Sesungguhnya tidak bisa dipaksakan dari faktor luar Melainkan harus muncul dari dalam hati atau keinginan pribadi Agar tak ada unsur paksaan untuk tindakan melepas hijab di kemudian hari Lantaran ada rasa ketidaksiapan mental Si tampil cantik dengan hijab yang menutupi kepalanya Namun kala itu wanita 36 tahun ini ingin mendapat persetujuan dari sang suami Andika Pratama Untuk bisa memakai hijab Kemarin sempat nanya sama saya Tiba-tiba nanya sama saya di hotel Kamu kira-kira pengen aku pakai jilbab kapan? Wah ini pertanyaan yang cukup mengagetkan sebenarnya Cuma saya berusaha tenang aja Ya sebenarnya kalau saya mau dia pakai jilbab hari ini Mungkin dia akan lakuin gitu Cuman saya yang lebih terpenting adalah hatinya usi duluan sih gitu Memang kalau misalkan hatinya usi sudah sangat siap untuk mencoba berjilbab silahkan gitu Justru itu menjadi sebuah pahala buat saya juga ketika istri berhasil menutup auratnya gitu Kalau posisi gimana suami aja? Nah Cantik, cantik Jauh lebih cantik malah Semua wanita kalau pakai hijab atau jilbab itu semuanya akan terlihat lebih cantik Pasti Sebagai seorang muslimah memutuskan untuk berhijab terkadang memang menimbulkan dilema Keputusan untuk menutup seluruh aurat dengan berhijab Sesungguhnya tidak bisa dipaksakan dari faktor luar Melainkan harus muncul dari dalam hati atau keinginan pribadi Agar tak ada unsur paksaan untuk tindakan melepas hijab di kemudian hari Lantaran ada rasa ketidaksiapan mental Selalu kita support dan doakan tiga selebriti Tadi ada Cuk Merizka, Dewi Gita dan juga Usi Nah tadi juga suami-suaminya sempat ikut ngobrol Katanya kan pastinya men-support juga Karena memang kayaknya kalau keputusan berhijab juga keputusan bersama Kalau istilahnya berhijab suaminya juga harus merubah semua kelakuannya Harus ikut menjaga nama baik dua-duanya saling gitu ya Tapi hijab gak berhijab harus udah kayak begitu sih seharusnya dari awalnya Ya tapi kita doakan apapun itu mending ada awalnya Daripada berakhir mending ada dari awalnya Dari awalnya berakhirnya sampai nanti mautlah gitu ya Kita doakan deh yang terbaik untuk semuanya karena niat yang baik Nah setelah ini ada juga yang berniat untuk kembali memiliki anak Ada Ramzi dan juga Afi Basalama yang katanya ingin melakukan bayi tabung Nah itu kayak gimana nanti ingin berbagi ceritanya dan kenapa Sesaat lagi tetap di-insip lagi Terima kasih telah menonton